Assalamualaikum, hai semua Di video kali ini aku bikin jajanan lagi Kali ini aku bikin puding roti santan Ini bikinnya gampang banget Dan bahan-bahannya mudah didapat Untuk isian snack box juga cocok Dan untuk harga jualnya bisa kalian jual dengan harga 1000-2000 rupiah Dan kalau kalian mau tau gimana cara buatnya, bahannya apa aja Simak terus videonya sampai dengan selesai Oke langsung aja kita masukkan 150 gram gula pasir Kemudian disini aku pakai 2 bungkus agar-agar yang plain Kalian boleh bebas pakai merek apa aja Kemudian tambahkan vanili bubuk Kalau gak ada boleh pakai vanili cair Sedikit aja Kemudian aduk dulu supaya tercampur merata Gula dan juga agarnya biar gak ada yang bergerindik Kemudian disini aku udah siapkan 10 lembar roti tawar Dari 10 lembar ini aku pakai yang 5 lembar untuk dihaluskan atau di blender Dan sisanya ini buat nanti di akhir ya teman-teman Oke ini mau aku potong dulu kecil-kecil Ini nanti bakalan di blender Rotinya kalian bebas mau pakai roti yang kulit kayak gini Atau pakai roti tawar yang tanpa kulit Kalau sudah kita masukkan ke dalam blender Kemudian ini mau aku blender dengan menambahkan santan Untuk santan yang dipakai sekitar 1 liter Ini setengahnya aja untuk memblender supaya lebih gampang Kita blender rotinya Gak perlu terlalu halus Yang penting tekstur rotinya ini sudah tercampur Kemudian kalau sudah di blender Kita masukkan ke dalam panci Yang sudah diisi dengan gula dan juga gar-agar Kita aduk dulu supaya gak ada yang menggumpal Dan sisa santan tadi kita masukkan juga ke dalam panci Nah ini tinggal dicampur aja Kalau sudah tercampur merata Kita akan masak pudingnya Kita masak pudingnya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Dan terus diaduk seperti ini Biar nanti gak gosong bawahnya Kalau misalnya adonannya ini sudah terasa berat Ini kita akan matikan kompornya Tandanya pudingnya ini sudah matang Kalau sudah terasa berat Kita matikan apinya Dan ini sambil terus diaduk sebentar Supaya uap panasnya berkurang Sambil menunggu uap panasnya berkurang Kita lanjut lagi Nah sisa roti tawar tadi Yang 5 lembar Kita akan potong kecil-kecil lagi Ini sengaja memang gak dicampur Di blender Supaya nanti di pudingnya ini masih ada potongan dari roti tawarnya Kita potong kecil seperti ini aja Untuk potongannya kecil seperti ini aja Karena nanti kita akan tata lagi di loyangnya Kalian boleh pakai roti yang tanpa kulit juga boleh Tapi kalau misalnya pakai yang roti kulit ini Jadi untuk pudingnya ini ada corak atau motifnya seperti ini Ada warna coklatnya gitu teman-teman Kalau pakai roti tawar yang tanpa kulit itu nanti putih semua Warnanya itu gak ada corak atau motif dari rotinya Nah ini kita akan tata di loyang di dasarnya Untuk loyangnya disini aku pakai loyang yang ukuran 17 cm Kita tata di bawahnya kayak gini Diratakan seperti ini Kalau sudah adonan puding yang tadi sudah matang Tinggal kita tuang aja ke dalam loyang Kita tuang adonannya pelan-pelan ya teman-teman Supaya nanti bagian dasarnya juga kena dari pudingnya Nah kita lakukan perlahan supaya nanti pudingnya ini merata ke semuanya ya teman-teman Nah ini sudah semua Sudah dituang semua Setelah ini kita akan diamkan dulu pudingnya Kalau misalnya sudah gak panas lagi Ini bisa disimpan di dalam kulkas Dan ini setelah dimasukkan ke dalam kulkas Ini kita akan buka ya teman-teman Ini mudah banget untuk bukanya Karena tadi menggunakan santan ya Jadi di loyangnya ini sudah gak lengket atau gampang ya Untuk ngelepasin ya Tinggal pinggirannya buat mastiin Bisa lepas pakai pisau aja kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Nah seperti ini dia teman-teman Puding roti santannya Ini hasilnya cantik banget Teksturnya juga padat Aromanya juga wangi Pasti ini rasanya enak banget Gurih manis pokoknya Kalian wajib banget ricook resep kali ini Kita akan potong jadi dua Dan masing-masing potongan ini Kalian bebas mau dipotong lebih kecil lagi juga bisa Biar teksturnya kelihatan Dan potongannya cantik Disini aku pakai pisau yang bergelombang seperti ini Bisa dilihat ya teman-teman Tekstur dari rotinya juga masih terlihat Dan ini pudingnya padat Dan rasanya udah enak banget Bisa untuk kalian jualan Untuk isi di warung Atau misalkan Kalian mau jualan Di kantin sekolah Dititipin itu juga bisa Kalian bisa jual dengan harga seribu Sampai dengan dua ribu rupiah Harga ini disesuaikan lagi Sama modal yang sudah teman-teman belanjakan Untuk kemasannya Bisa kalian menggunakan plastik OPP Seperti ini Untuk satu loyang ini Dihasilkan 20 pieces puding roti tawar Nah kayak gini ya teman-teman Hasilnya cantik Masih terlihat tekstur dari potongan rotinya Biar makin menarik Kita kasih setiker Ucapan thank you seperti ini Nah ini bisa kalian jual Di kantin sekolah Di warung Atau untuk isian snack box Satu loyang ini Bisa menghasilkan 20 pieces puding roti santan Nah ini bisa untuk ide jualan teman-teman Di rumah Atau untuk isi warung Di kantin Dan bisa untuk isian snack box juga Video kali ini cukup sampai disini dulu ya teman-teman Semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan bisa menginspirasi kalian semua Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton